Hai pastinya kalau kita ingin berjualan atau intermarketing kita punya namanya produk ini semua ada bahan untuk produk yaitu bagaimana cara kita marketingnya atau mengaktifitasinya atau memasakannya di lewat sosial media di sesi yang ini ada namanya style website plus sosial media lalu nanti setelah kita share ke sosial media nanti kita akan memiliki analisis data ini akan dibahas di pertemuan butuhnya menganalisis data pasar jadi tujuannya menulis data itu untuk menentukan pasar kita itu atau pasar produk kita ada di daerah mana nah sosial media itu bagus untuk branding semua materi ada di sini togah materi ada di sini nah jadi kenapa kita harus ngesarnya lewat website lalu ditaruh ke sosial media jadi karena kita lihat di presentasi yang ini jenis post di sosial media itu yang paling dominan atau presentasinya tinggi adalah foto url atau posting yang ada fotonya dan juga ada alamat websitenya gitu atau ranking kedua ada video kayak youtube di share ke sosial media ini di sini di sini semua sejajah untuk materi pemasaran online atau internet marketing gitu ini kita hari ini ada di tahap namanya share 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 website plus sosial media itu tujuannya apa sih kok harus pakai url dan harus share sosial media ya jadi selain mengelolaan perjalanan perjalanan social media juga akan meningkatkan namanya SEO ataupun traffic di dunia internet contohnya ini kita bisa lihat ini terlalu ini akersquel komunikulator ini di sini ini kan bu ini di sini di tempat sama ada sh saya nah ini milik saya lalu daerah menerogok dan saya pakai cendela baru aja ini adalah salah satu produk saya yang saya tinggi ini kita merogok yang muncul adalah website karena website ini juga dipromosikan lewat sosial media maka secara otomatis di sosial media kita naik dan di pencarian google juga ikut naik baik kata yang museu itu sekali dayung dua pulau terlewati harapnya seperti itu contoh lagi ini juga milik usah saya piramath.com Oh telah sih ini Oh saya berhenti semat sudah balik jadi pelan-pelan aja ya jadi ketika kenapa kok saya mengetiknya penerogo maketan durabaya karena ketika saya share di sosial media saya mendapatkan namanya data analis data analis itu akan menentukan posisi dimana kompos kita yang sering cari orang ataupun pemasarannya bagus itu untuk analisis data akan dipertemuan berikutnya hari ini kita akan belajar bagaimana mengaksesar dari website ke sosial media yaitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terus yang micnya tolong di mood ya biar nanti enggak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini saya akan mencontohkan bagaimana contohnya kita akan mencontohkan otomatis ke sosial media tolong sepikirnya di mood Dan itu jadi saya akan mencontohkan bagaimana cara ngepost langsung otomatis ke sosial media nanti akan saya ulang kembali step by stepnya namun ini akan saya contohkan terlebih dahulu pertama kita klik pause jadi saya memakai website dengan CMS wordpress seperti pergiatan belajar bareng di hari jumat di koma gedang itu teman-teman memakai wordpress semua jadi selaraskan websitenya memakai wordpress karena wordpress itu juga aman dan banyak plugin yang mendukung untuk internet marketing maupun agar websetnya bisa tampil maksimal ini tidak perlu namanya coding cukup duck and block oke ini bisa klik tambah baru kita masukkan sekarang judul seperti biasa lalu design kita bisa klik lalu ini bisa klik ini bisa klik ini bisa klik ini bisa klik klik ini bisa klik ini bisa klik ini bisa klik 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 ini saya ambil dari sini ini saya ambil ini saya ambil ini saya berbesar nah disini oke disini di kanan sini saya juga ada untuk publikasi ini secara otomatis post saya ini akan terbukti di facebook situs guru multimedia di twitter kirama di link wiski bintang dan zoom tambah judo saya buat artikel ini semata hari kemarin tentang yoseo pastinya teman-teman yang kemarin baca yoseo tapi tidak paham untuk menggunakan yoseo fungsi dari yoseo itu adalah untuk juga meningkatkan performan dari seo kita di pencarian google yaitu saya kunci selesai biasanya saya untuk mengisi nya itu langsung aja saya copy biasanya karena dengan itu yang 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 Terima kasih telah menonton 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 Set Set Halo Terima kasih telah menonton 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 dan pada bulan apel tanggal 3.30 tanggal jam 19.58 terus kita simpan simpan tak publish setelah itu kita publish kita publish ini semua sudah menggunakan semua sosial media kita lalu klik tekan nah ini kita cek di sosial media kita apakah post ini tadi sudah otomatis ke sosial media apakah belum kita cek kita cek bisa kita buka juga di twitter saya langsung aja saya ketikkan disini twitter dot com slash kirama apakah post tadi sudah ter posting otomatis atau belum seperti itu kita lihat di twitter ternyata sudah otomatis terpost di twitter satu menit yang lalu kita cek di ternyata 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 nah ini ini juga bisa terpost di facebook jadi cukup sekali kita posting di website kita tadi ternyata langsung otomatis ke sosial media ternyata 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 di pilihan saat kirim tadi itu anak juga terdapat kalau kita ingin ke instagram itu juga bisa jadi disini sosial media ada facebook twitter instagram juga bisa disambungkan posting otomatis ke sosial media kita kembali mungkin sampai sini aja yang kurang paham cara post eh aja yang bertanya atau masih gunung atau kalau saya atau gimana teman-teman sebelum saya selesai setelah perinjil lagi kalau saya praktekkan setelah perinci menemukan halah Podos jelas ini sudah saya rekam jadi nanti akan saya upload di google nanti tapi ini kan untuk protect nya seperti ini tapi kan nanti akan saya jelaskan awal mulanya kok bisa ada menunya sekali post ke semua itu ada menunya ini ini nah masih amica minta open mic Oke, saya open it. Acai yang menarik dengan buka ini. Rame, rame. Ya. Mungkin Acai yang bertanya untuk sampai sini, untuk sekali post langsung ke semua sosial media. Contohnya seperti tadi. Eh, kita post di post website ini. Nanti akan otomatis ke semua sosial media. Facebook, Twitter, dan Facebook. Contohnya seperti tadi. Oke. Kalau enggak ada pertanyaan, akan saya lanjut. Saya mau ngupas apa-apa waktunya atau bagaimana caranya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Oke. Oke. Saya akan menggunakan website saya langsung dengan saya. Pertama, kita masuk dulu ke akun dashboard dari website kita. Ini khusus website yang menggunakan CMS WordPress. Karena teman-teman selama ini menggunakan WordPress. atau familiar teman-teman yang juga WordPress. Lebih enak di setting juga. Kita klik plugin. Terus klik add new. atau add new. Untuk plugin sosial media itu. Siapa? Menggunakan namanya jetpack. Ini. Jetpack by WordPress. Tuh. Ini belum saya uninstall. Nanti kalau teman-teman belum install, langsung aja quick install untuk ini. Tuh. Ini belum saya uninstall. menginstall jetpack. Lebih dahulu harus mengupdate WordPressnya. Kalau memang ada WordPress rilisan terbaru. Bila teman-teman tidak update WordPress teman-teman. Maka jetpack ini tidak akan bisa reinstall. Atau nanti akan sering gagal. Kalau berhasil itu ya alhamdulillah. Tapi kebanyakan gagal. Maka perlu ajanya update. Jadi mengupdate semua. Dari CMS nya WordPress itu sendiri. Dan mengupdate semua. Plugin-plugin pun yang tidak diupdate. Atau teman-teman. Bila memang tidak ingin mengupdate WordPress nya. Atau mengupdate. mengupdate dari WordPress nya ini. Teman-teman bisa. Mengupload nya secara manual. Seperti itu. Oke untuk cara install nya. Teman-teman. Sudah. Bisa atau paham. Oke tinggal aja cari di. Add new. Plugin. Add new. Lalu. Lalu. Bila di layar sini. Emang gak ada. Jetpack nya. Di layar sini gak ada. Jetpack nya. Di layar sini gak ada. Bisa di. Menurut saya itu. Dengan. Jetpack. Kenapa kok. Harus pakai jetpack. Jetpack. Jadi menurut saya itu. Jetpack ini sangat komplet sekali. Ya. Selain kita. Bisa. Sekali share ke sosial media. Jetpack ini juga menyediakan. Platform traffic. Jadi. Kita akan. Ngetahui. Website kita itu. Traffic nya. Seperti apa. Itu. Sehari ini. Atau hari besok. Kemarin yang lain-lain itu. Itu. Traffic nya berapa. Blahnya. Itu akan muncul. Dan. Url. Ini diskusennya. Lalu. Ayo. 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 Gambar kamut dulu. Dari Westpak ini. Selain Auto Pass ke sosial media. Juga kami menyaksikan traffic. Pengunjung di. Balauan website kita. Dan juga akan memunculkan. Url. Ataupun postingan kita yang mana. Yang sering digunjungi orang. dan selain itu kita juga bisa namanya spam ke email dengan fitur chatback terus dikombinasikan dengan unlimited member jadi plugin-plugin ini bisa dikombinasikan dengan plugin lainnya dan mulai chatback seperti itu bisa dikombinasikan dengan plugin lainnya jadi kita bisa namanya auto spam ke email gitu jadi kalau website kita ada fiturnya pelangganan website kita lalu orang mengetekan emailnya untuk pelangganan secara otomatis ketika kita ngepost akan terkirim ke email pelanggan kita jadi auto nyepang selain ke sosial media juga auto kirim ke akun Gmail yang berlangganan gitu jadi enaknya chatback seperti itu jadi saya lebih enak pada chatback setelah dipasang chatbacknya tinggal kita aktifkan kita aktifkan maka perlu adanya registrasi chatback sampai sini mungkin ada pertanyaan untuk cara install chatback atau mencari fitur chatback ada atau saja saran belum ya oke oke kalau nggak ada pertanyaan kalau update 12 nya unfilet bisa menggunakan cara manual jadi pertama kali kita harus download namanya chatback lebih dahulu di internet jadi kita setting di google ke download chatback nah ini akan muncul ini paling atas ini kita bisa undo ini kita bisa undo ya tinggal kita undo kita undo kita undo itu nanti secara ini saya akan download nah untuk cara masanya secara manual itu teman-teman bisa pilih klik dari klik darionekan ELLA jika dipasang plugin ini atau kita klik install itu nggak bisa gitu atau emang nggak bisa atau emang nggak bisa upload lalu nggak bisa install lalu nggak bisa upload buat sini temen-temen temen-temen bisa upload Jetpack ini ke oh itu ibu saya lewat jadi temen-temen bisa uploadnya lewat Cepanol jadi ketika temen-temen beli website pastinya temen-temen dikasih posting kan Cepanol itu yaitu nanti lewatnya di situ untuk uploadnya saya kembali lagi ke Jetpack ini untuk bagaimana cara setupnya Jetpack ini ketika Jetpack sudah aktif di sini maka secara otomatis di atas ini akan muncul satu frame atau background ataupun banner dari Jetpack meminta kita untuk set up Jetpack bila nggak ada temen-temen bisa masuk ke dashboardnya dashboard ini maka jika akan muncul Jetpack atau di menu Jetpack ini sudah nggak muncul set up Jetpacknya tuh koneksinya mulai lemot ya iya lalu Mas Agus di ruang itu nah di menu Jetpack ini akan terlihat set up Jetpack gitu kita nggak set up aja jadi ke ketika CRGB ini secara otomatis kita akan direct atau lari ke wordpress.com untuk direct ini nah namun sebelum namun biasanya temen-temen nanti akan registrasi bila temen-temen belum masuk ke akun Gmail temen-temen 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 harus masuk ke akun Gmail-nya seperti ini kan ini Gmail ini nanti loginnya atau set up-nya Jetpack itu bisa memakai Gmail itu nggak perlu kita registrasi nanti langsung set up-nya pakai Gmail-nya gila ya langsung klik studio nah koneksinya karena sini jangan temen-temen jadi koneksinya agak terganggu Wifi-nya nah ketika kita sudah masuk pakai akun Gmail nanti akan kita sampai kilang paket lihat temen-temen ingin bayar ya silahkan gitu tapi kalau temen-temen ingin karena ini belajar kita pakai yang ganti saja ya jadi kita lihat fitur dari Jetpack itu juga memiliki layanan banyak kecadangan harian pemindahan hardware dan lain-lain jadi Jetpack ini juga akan meningkatkan stereo juga akan memperpas quality dari lukerasi sendiri kita pakai yang gratis saja mulai gratis ya kita pakai yang gratis saja gratis ketika disini berarti Jetpack sudah biasanya terinstall di akun WordPress kita lalu kita kembali lagi ke website kita atau dashboard website kita untuk mengingatting dari Jetpack itu sendiri nanti di Jetpack akan muncul setting traffic setting lalu Mas Neroanto lalu Mas Agus apa kabar apa kabar lalu Mas Agus jadi ketika settingan Jetpack ini ada yang namanya security ini untuk memprotect malware ataupun itu ada waiting ada 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 otomatis kita akan meng-share post kita ke sosial sosial media kita klik mas Yonki, cek ya itu kan untuk yang sosial media facebooknya itu di tertahat ke akun pribadi di facebook apa juga bisa ke fanspeak ini ini fiturnya ke fanspeak mas bisa langsung ke fanspeak berarti ya bukan langsung otomatis ke fanspeak mantap kalau ke fanspeak kita connect your sosial media akun kita akan memilih akun kita kita akan meng-share di akun mana ini ada pilihan adanya oke ada facebook, twitter, link, tomb langsung kita klik hubungkan bentar bentar saya masuk ke akun akun facebook saya lainnya dulu saya berlari ke akun banyak akun saya yang harus di bintang ini sudah penuh saya cari akun fanspeak saya yang masih konsong terima kasih terima kasih oke kasih mas mas cuk sekedar tambahan saja buat teman-teman memang kalau untuk sosial media untuk internet marketing disarankan diarahkan ke fanspeak untuk pos utama nah untuk kalau untuk yang akun pribadi itu sebagai tempat sharing atau nge-share setelah dari fanspeak kenapa demikian karena kalau kita menggunakan facebook pribadi itu maksimal itu hanya 5 ribu jadi teman-temanan atau followernya itu kalau pribadi kan dipakasi hanya sampai 5 ribu beda dengan kalau kita menggunakan akun fanspeak akun fanspeak itu kita bisa tak terhingga followernya makanya untuk internet marketing khususnya facebook itu disarankan kalau untuk promo produk ataupun promo yang lain tetap mengarahnya ke fanspeak nah seperti itu nah sekedar tambahan saja lanjut mas jong terima kasih mas jom jadi teman-teman itu dalam satu akun facebook pribadi itu bisa bikin 5 10 bahkan 20 fanspeak 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 itu dosenya untuk mengiklankan produk-produk teman-teman semakin banyak fanspeak teman-teman semakin cepat untuk naiknya cepat naik trafik dari penjualan kita juga atau trafik dari website kita semakin banyak orang yang tahu produk kita kan nanti semakin banyak juga orang yang berkontribusi atau membeli produk kita maka gunakan facebook satu akun facebook ini secara maksimal bikin akun facebook yang banyak oke ini sudah saya masukkan ke akun facebook hingga klik hubungkan masuk lanjutkan anda sebelumnya menukar facebook lanjutkan kita kustak bakat peninggi sayang ini bukan masuk nanti selanjutkan tersebut ya sambungan ke akun berbeda kita sambungan lagi ke akun oke kita masukkan ke garansi website hubungkan nah ini jadi kita bisa mengirimkan ke banyak facebook kita gitu ini cukup dua aja ya untuk untuk twitter dan lain-lain di bawah caranya juga sama sama kita kalau twitter ini pakai akun twitter lalu kalau ini salah selesai kan kita tinggal kembali ke website kita dashboard website kita terhubung kita bisa langsung nge-pause juga disini pause jenny tutaj tajib caranya at mu check 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 disini hujan mas, makanya kurang kencang suaranya ini koneksinya mulai disini hujan, ini koneksinya agak koneksinya mulai larat, terita hujan kita ketukkan 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 maka kita harus sering mengelit nulut website kita menunggu agar jetpack ini terhubung dengan sosial media yang dihubungkan tadi disini tadi saya kotakkan satu dulu saya kotakkan satu tidak lama kita ke setting di sharing otomatik kita simpan nah kita sambil menunggu jetpacknya terhubung dengan sosial media itu membutuhkan waktu biasanya 1-2 menit nah di menu jetpack ini di sharing juga terdapat sharing bottom jadi nanti juga banyak post kita itu ada tombol-tombol share ke sosial media itu ada tombol like jadi memang like di postingan kita saya kira ini sudah terhubung mungkin saya tap lagi tetap terhubung yang koneksinya lancar pasti tetap terhubung jadi ini tergantung jetpack terhubung dan terhubung ini dokumen kita publish fitur index ini adalah foto bulan beri kenapa berbeda dengan yang awal tadi jadi yang tadi adalah versi webcast yang lama sedangkan yang ini sudah versi webcast yang terbaru yang sudah di versi nya di atasnya yang tadi di sini akan muncul kalau masjid awal tidak muncul maka di sini akan muncul ini share ke garanti website langsung kita klik tabis kita cek untuk postingan kita dengan gambar orang tadi di Facebook kita di barangsi website kita klik tabis kita klik tabis kita klik tabis kita klik tabis ini untuk jadi terbitkan oleh wordpress, harus saja, cukup dari posting tadi, kita pakai jetpack, namun awalnya kita harus menunggu terlalu banyak untuk memiliki kembangkan satu ke dua menit itu nanti kalau sudah terus emang di posisi ini tadi awal entah muncul langsung kita pergi saja ini terakhir baru satu fanspack bagaimana kita buat langsung auto-post ke dua fanspack kita sambungkan karena ini sudah terhubung kita tambahkan lagi fanspacknya kita tambahkan di binamar.com nah ini sudah setengah, sudah satu jam ya kan harusnya ini sudah mati loh ya ini masih berjalan ya Alhamdulillah kita coba ke dua fanspack masuk lagi akhirnya bisa langsung ke dua fanspack terus mas Guzben ikuti tangkos full nyimak nyimak kita tes lagi ke tes dua tuh oke kita di dokumen ini masak akus itu nukum 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 fotonya gambar ini set picture ini kita setting tanggal 8 di 35 oke langsung kita publish nah ini sudah masuk dua fanspack kita publish apakah kita ke depan fanspack kita cek ini gambarnya ganteng ini atau untuk dibuat mungkin tahun depan kita sambil bertanya sudah kurang jelas atau nanti lupakan growth alhamdulillah waktunya unlimited katanya mas berpoko nah ini kok belum terposting selamat menikmati 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 koneksinya nah ini ini masuk ke girmas.com kita masuk auto yang yang tadi kita cek jika garansi kalau belum masuk ya awas jepet lagi mesu ya ayo jepet kepala si marah kalau nggak mau dua-duanya Oh ini udah tes dua masuk jadi jadi kita pakai agent pack itu kita bisa menghubungkan banyak fans pack kita ke dalam setback lagi ya sekali posting nanti bila emang kita punya banyak fans pack kita bisa pasang semua di Facebook kita di website kita nanti ketika kita publish di luar website kita akan otomatis ke semua fans pack kita caranya kita di install setback lalu dukungkan ke Facebook atau pilih fans packnya kita yang mana-mana-mana tadi jika kita pilih kita pilih lainnya ya biar kita pilih yang banyak sekalian dan aja biar kita posting ke banyak fans pack gitu mungkin itu secara untuk secara nama atau dari marketplace gimana kalau kita nggak punya lewet set tapi kita punya protek kita di marketplace biar biar marketing jalan bagaimana gak ada pertanyaan seperti itu ya boleh gak apa-apa dari inti dari indra marketing menggunakan sosial media tadi web share tadi atau web lalu ke sosial media itu itu nggak harus memakai cara yang saya sampaikan ini karena kita harus model punya website gitu tapi bagi teman-teman yang ingin marketing tapi proyeknya kita harus di 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 lawak maketan ataupun di lapak lainnya begitu itu cara postingnya ke sosial media itu dengan secara manual tuh waktu yang mana nama secara manualnya gitu cuman cara posting ke sosial media manualnya gitu kan kita tinggal mengkopikan aja produk kita ke respect kita itu bagi intramarketing yang belum mempunyai website pribadi atau mempunyai website jualan yang dibangun sendiri jadi itu jadi sosial media ini fungsinya sosial media ini fungsinya sebagai jembatan atau jalannya agar orang-orang itu datang ke produk kita ataupun toko kita website itu ibarat kata toko kita di dunia nyata sedangkan sosial media itu adalah berkata jalannya atau realnya agar pembeli datang ke atau pembeli tahu jualan kita selesai 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 lah ibaratnya setiap itu teman-teman kalau gak punya website pribadi yang di tadi kalau pakai lapak magetan ataupun lapak lainnya itu tinggal meng-copy aja akun dari lapaknya lapak magetan ke respectnya jadi nanti ketika orang ngeklik gambar atau ngeklik linknya itu akan menuju ke lapak yang jendengan di lapak maka kenapa pun lapak lainnya ini ini contoh ya contoh ya kopinya ya lapak magetan Oh kaknya lo patahkan Masih sopa Singgulah Singgulah apa ya Gue lapaknya sopa ya Gue lapaknya sopa ya Apa aku orang tak kenal Ini sambil mengenalkan lapak maketan ya kan Ini maketan itu punya lapak loh ya Tuh, saya kanan nih Maketan Tenggulah tanggulah Sopo ya Sopo ya Sopo ya Sopo ya Ambil satu contoh Ambil si Jeling Bercerah Silahkan kalau ada tambahan Nah ini saya lihat Di profilnya Foto profilnya Kangkus Juga menarik Nah ini ada Contoh-contoh produk Nah munggu Sharing-sharingnya Kangkus Oh mbak Afifah sama Jatang Iklan lewat yong Oh mbak Afifah sama Jatang Saya lihat di gratis lainnya Orang-orang Oh mbak Afifah sama Jatang Oh siap Nanti giliran ini kelasnya Mas Yongki dulu Nanti habis ini Nanti habis ini Gantian kelas A Oh siap Bustu kasih atur Siap Siap Oh ya Gantian Gantian Kok mbak Arifah atau baru gabung Oh mbak Arifah Baru gabung Ini teman-teman yang baru gabung Nanti ini sudah saya rekam Nanti saya akan upload di Youtube Nanti Ini kan Nanti saya akan upload di Youtube